Guys, kalian wajib mampir nih ke restoran yang satu ini di Jalan Sunter, Karya Timur, Pit Boss. Tempat ini sih emang gak gede-gede banget ya, tapi liat deh, yang unik disini tuh tungku asapnya gede banget guys. Untuk menu yang lagi hits banget, yaitu smoke bib. Yuk kita liat proses awalnya. Pertama-tama taburi dulu bumbu rahasia kebib risket impor ini dari US yang seberat 3 kg. Oh my guys, lalu siapkan dengan kayu bakar yang ternyata dari kayu buah rambutan dan buah nangka. Katanya agar rasa dari dagingnya tuh lebih kuat guys. Nah lanjut kita asap daging ini ke dalam tungku selama proses 2 jam pertama. Disemprotkan pakai jus epel hingga 1 jam selanjutnya, hingga semprotan ke 6 jam. Suhu ditungku asap ini 100 hingga 130 derajat celcius. Udah mateng guys, kita potong-potong dagingnya ya. Siapkan kentang goreng, tambahin garnis biar makin cantik. Terus salad yang isinya ada lotus, timun, tomat, dan acar. Dressing lalu tambahin potongan jeruk nipis. Duh guys, menu selanjutnya gak kalah nih. Smoked chicken jadi gak cuman beef aja. Pertama, ditaburi bumbu yang sama seperti beef tadi. Terus kaki ayamnya diikat biar bentukannya tetap bagus kata mbaknya. Nah, kita langsung proses ke tungku asap guys. Kalau udah mateng, terus diolesin bumbu barbecue lagi dan ditutup lagi. Sampai sekiranya bumbunya makin meresap, baru deh kita angkat. Cus, udah gak sabar aku mau cobain rasa ayamnya ini. Nah, terus disini tuh pake daun ubi tumbuk untuk menu lengkapnya. Ada sambal mata juga. Saus mushroom dan saus barbecue yang secret resepinya Pit Boss ini nih. Aduh, aku gak sabar mau cobain seenak apa sih. Sampai ada rahasia segala dari bumbunya ini guys. Ini kebiasaan deh. Kenapa sih sukanya sumbuk gitu gimana sih? Ada masalah? Makanya kemarin dong, Bel. Ada masalah apa Anda? Bisa ya? Gak ada masalah, Bel. Masalahnya adalah kita akan dihadapkan dengan makanan yang enak banget. Ini sebenarnya lagi viral juga ya. Namanya lebih boss. Ini ada smoked biscuit. Yes. Jadi ini smoked biscuit ini. Tapi disini yang uniknya adalah kita makan itu bener-bener kayak satu nampan. Iya, bener. Yaudah, yuk, yuk. Ini ada saladnya ya. Ada timun, terus ada tomat. Mari guys. Aduh, aku gak sabar deh. Langsung. Wow, dagingnya langsung meleleh di mulut aku. Oh my God. Dia sia-sia sih. Ini diasap selama 12 jam karena rasanya bener-bener luar biasa. Ini lebut-lebut. Kita tuh kayak gak butuh effort buat gigit gitu. Betul, Bel. Ini kan kayak lumayan-lumayan. Wow. Aduh, Gus. Iiiiih! Wah! Sampai kayak gitu ya, Kak? Iya. Lady. Wah, ampuk banget ya. Dan aroma asap itu gak terlalu strong banget. Iya. Dan kamu merasakan gak sih yang namanya kelelehan-lelehan kayak lemaknya? Iya. Itu bergerikunya guys, kayak besar gitu. Ini enak banget. Ini ancaman guys ya. Parah. Nih. Apalagi aku persin pakai jeruk nipis, jadi menyatu banget rasanya. Dan saus mushroomnya ini beneran harus dirahasiakan karena enak banget. Petet! Betul ya, saus barbecue-nya juga enak banget. Pasti Ch One Ch, Dengan Bip ini definisi nyenak banget. Jadi dari rasa dagingnya ini diculupin ke sini, itu tuh kayak ah celup! Betul, ngerti enggak sih? Iya, iya. Membuncang, juga. Membuncang itu kayak ha-cah. Tuh loh, Cihan Bel. Ceh, ceh, ceh. Cajah, ceh, ceh gitu ya. Cega, ceh, ceh. Parah. Aku baru pertama kali loh nyobain daging yang diproses selama 12 jam Terus rasanya tuh gak main-main, beneran rasanya Resto Bintang 5 guys Guys, ini kayaknya ayam-ayam yang perlu dikasih perhatian ekstra Kenapa perhatiannya? Karena ini tuh kayaknya dia sering main tuan ya Harus dia tuh bawa ke klinik kayaknya ya Mari kita kebang kek aja ayamnya ya guys Wuih, ini kan dia lembut kak Lembut banget nih Tuh, langsung gue tarik Wow guys, ini yang pake dalam-dalamnya matangnya Wow Ini guys, ini gak boleh sabar aku gagalnya ya Bismillahirrohmanirrohim Ini bener-beneran menurut aku ya Dia tuh kayak garlicnya berasa Bener Black peppernya berasa Terus kayak manisnya tuh gak terlalu tumas, gak berlebihan Di tengah-tengah unsur modernisasi ini Bener Dia mencuatlah kayak satu masakan daerah Ini kayak daun singkong Dikasih santan, ini kayak semacam sayur lodeh gitu kayak Cuma ini pasti keringnya Dan tersilat ada aroma-aroma kecombrangnya Santannya tuh bener-bener manisnya tuh berasa Ini sih guys, kalau aku colek begini nih ya Ini pake nasi putih ya, pake ikan asin Parah Ini enak banget Ini dijual gak sih ini doang? Dijual juga? Bagus, bagus Ini enak, cobain guys Ini Bel, nih kita campur dulu ya Aduk-adukin Oh, aw Ih, Bel ini asin banget makan pedasnya tau Ini sambal matanya pake ininya Wah, sambal matanya jujur liat beda dari yang lainnya Tapi rasanya pas banget disatukan dengan smoked chicken ini guys Bel, ini enak dulu kan Parah Sambal matanya Tercampur sama si ubi ininya Daun ubinya Guys, ini enak banget, sumpah Campur semua Enak Wow, Kain Apa? Cepet ini, Bel Jadi ini mereka punya smoked chicken salad Dan ini ada sauce mentahnya gitu Dan ada sayurnya Terus ini ada macaroni-nya gitu guys Macaroni, ada cornnya juga Wah, aku suka nih salad-nya begini nih guys Sudah milet loh ini loh Yuk, Bismillahirrahmanirrahim Nah, ini dia salad yang akan membuat kita makin berasa makan di restoran Bintang 5 Sayurnya tuh segar banget Beneran se-fresh itu Jadi dia tuh isiannya lengkap banget Ada sayurnya juga fresh banget Iya Juga si smoked chickennya juga dia gak terlalu kayak lebay berlebihan Iya kan? Pas Terus seasoningnya juga pas ya Gak kemanisan, gak kekecutan Dan juga ada jamurnya juga loh Ada jagung Ini ada timun, ini lengkap banget Jadi buat kalian yang mungkin gak terlalu gak mau makan dagingnya Atau mungkin ya ngurangi makan-makannya yang lemak Yang boleh makan saladnya juga Startnya gak kalah endol guys, bener Ui ui Nah, kali ini kita kasih rate jadi 1-10 Ya kan? Berapa dia kira-biala? Satu Dua SEMBULUH WOOOOH Akhirnya ada 10 Yes Ben Makin lapar UPRO Thank you Congratulations Congratulations Beatboss Good job, good luck And bless you Bless you, tetap